Oke, bertemu lagi dengan saya Yanwar Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemukan mengenai sebuah alat ya Yang mana alat ini digunakan untuk melacak posisi GPS Dengan menggunakan SMS Dan juga untuk mengendalikan relay dengan menggunakan HP atau Bluetooth ya Jadi ada dua sistem, yaitu pertama yaitu melacak posisi GPS di mana Dan juga yang kedua yaitu mengendalikan relay dengan menggunakan Bluetooth Oke, sekarang bisa dilihat ya, ini komponennya Arduino Mega Arduino Mega Kemudian disini ada relay Kemudian disini ada GPS Kemudian ada step down Step down ya, agar dia tegangannya 4V Kemudian disini Ada modul SIM 800L Oke, kemudian disini ada Atmega 8 yang digunakan untuk mengendalikan relay Nah, disini ada Bluetooth ya Hc05 Seperti itu Oke Oke, sekarang kita masuk ke pengujian Oke, ini adalah pengujian alatnya Yang pertama disini GPS Harus berkedip ya, seperti ini Nah, kemudian SIM-nya juga berkedip SIM 800L-nya juga harus berkedip ya, seperti ini Seperti itu Oke Oke, kemudian disini Dilihat ya, ini adalah Lokasinya Yaitu GPS-nya Disini Oke, sekarang Kita gunakan handphone Agar kita bisa melacak Posisi Dari Eee Itunya Dari GPS-nya Cek Coba Nah Kita cek ya Oke Pertama kita ketik dulu Monitor Monitor M-O-N T Monitor Kita kirim Nah Seperti itu ya Kita ketik monitor Kita tunggu Beberapa saat Nanti akan ada balesan Dari Eh Sana Dari SIM-nya Terkait dengan GPS-nya berapa Ini yang sudah saya lakukan Yang sebelumnya Sudah saya lakukan sebelumnya ya Oke Sudah masuk ya Ini ya Jadi ini masuk Nah ini Segini 7.min7.27 11.2 7.5 2 Kelihatan ya Nah Jadi ini Sesama dengan yang disini Oke Jika tidak percaya Ini saya deal Hapus Ini juga saya hapus ya Oke Ini sudah tidak ada Kita monitor lagi Monitor Kita kirim Oke Tunggu berapa saat Oh iya Ini alatnya Jika Oh iya Ini alat ready Ini jadi pada saat alat Dihidupkan Nanti dia akan SMS Alat ready Artinya SIM-nya sudah ready Atau dia sudah Ready untuk SMS-nya Lihat Ini 7.ini Ini adalah lokasi GPS-nya Nanti bisa dilihat di Maps Oke Sekarang kita pengujian Untuk Bluetooth-nya Bisa dilihat ya Bluetooth-nya Seperti ini Dan juga relay-nya Ada LED hijau-nya Dia mati ya LED hijau-nya Nah sekarang Buka aplikasi Di Place Bukan aplikasinya Ini Ini aplikasinya Nah seperti ini Aplikasinya Kemudian Beli Bluetooth Oh iya Harus hidupkan dulu Bluetooth-nya ya Oke Selesai Beli Bluetooth lagi Hc05 Hc05 Oke Nah disini ada Connected ya Sudah Kita on-kan Berarti dia akan on Disini Lihat Ini dia sudah berbeda Nah sekarang Saya on-kan Lihat LED-nya nyala Saya off-kan On-kan Off-kan On-kan Off-kan Oke Seperti itu ya Mungkin Itu Demonya Nah seperti itu Demonya Jadi Ada dua sistem Yaitu on-off Dan juga SMS Dan DPS Kalau sudah Jangan lupa Di-disconek Dan LED-nya akan Kembali Seperti semula Oke Mungkin itu saja Demonya Oke Itu adalah Tadi Dijelaskan ya Mengenai Bagaimana Cara menggunakan Alat ini Dan juga Bagaimana Demo alat ini Untuk kode Dan skema Dari alat ini Bisa dilihat Di blog saya Disini Oke Jangan lupa Subscribe channel ini Dan like Agar Anda bisa Melihat Video-video saya Yang berikutnya Yang pastinya Itu lebih menarik Daripada yang Sekarang Oke Sekian saja Dari saya Jika ada pertanyaan Atau Yang ingin ditanyakan Silahkan email Saja Di bawah Di kolom deskripsi Ada email Silahkan email Saja Atau Kontak WhatsApp Yang ada Di blog ini Oke Saya Yanuar Terima kasih Selamat Pagi Terima kasih Terima kasih